Bila tidak menyebutkan apapun, akan tetapi yang kita dengar persis suara dengkuran. Ngorok. Kek, kek, kan menyebutkan, kek, kan menyebutkan, kek. Kek, kek, kan menyebutkan, kek, kan menyebutkan, kek. Kemudian sakitnya, kira-kira kita lihat apakah usianya masih panjang atau tidak. Ada alamahnya cirinya. Lihat di kaki. Bagaimana kakinya? Kalau pada saatnya dipilihkan di tempat tidur, kalau kakinya masih tegak, tegak, waktu di tidur, kakinya masih tegak, insya Allah masih panjang umurnya. Tapi kalau sudah kakinya agak turun, kayaknya gak lama lagi. Lihat kaki masing-masing. Tekat apa turun? Ketanya. Buat alamahnya. Oh ya Allah, insya Allah masih panjang umurnya. Oh ya tuh, kakinya masih tegak, lurus ini. Yang kedua. Pada saat orang yang tertidur, tidak sadarkan diri, Bapak ajarkan kalimat, La ilaha illallah gak nyambung. Yang dia pindahannya air, air, air. Karena yang dirasakan adalah haus. Padahal haus itu tidak sebenarnya hanya bikinan-bikinan iblis, hanya bikinan-bikinan syaitan. Walaupun kita berikan air, walaupun kita berikan minum sebanyak-banyaknya, gausnya tidak akan pernah hilang. Karena itu pikirannya. Maka pada saat itu, minta dia. Hauus, haus, haus. Jangan ditinggalkan. Itu min alamah. Ciri orang itu, mau meninggal dunia. Kalau sudah minta, air. Ada minta air gak? Minta air. Min alamah. Awas. Kamu jangan kopi. Kopi, kopi. Lagi ngaji kopi. Alamah. Kalau diri, yang ketiga, apabila tidak menyebutkan apapun, akan tetapi yang kita dengar, persis suara ringkuran. ngorok. Kang nyebutkan, kang nyebutkan, kang. Turunin ngor. Insya Allah para suwemani. Insya Allah para suwemani. Ngorok cik. Yuk ngorok cik. Sehingga Bapak hadirin, na'imahkan Allah. Maka, di dalam kitab juga, nih hayat Tuzan dijelaskan. Kalau kita ingin melihat, apakah orang tersebut, pada saat kematiannya, min ahli sa'adat, apakah ahli bahagia, atau min ahli syagol, atau ahli celaka. Pertama, lihat. Pada saat kematiannya, pada wajahnya, apakah tersenyum, atau tidak. Masya Allah, luar biasa. Saya lihat, ya, almarhum, seperti, dalam posisi tertip, tersenyum, Masya Allah, luar biasa. Min ahli sa'adat, ini ahli surga. Yang kedua, kita lihat, kalau seseorang, yang pada saat, mau meninggal dunia, maka, keluarlah, keringat, min air, kipil jasa, keringat, yang begitu besar, pada keringatnya, sejabung-gagung, dari tubuhnya. Sampai kita, elap lagi, keringat lagi, elap lagi, keringat lagi, elap lagi, keringat lagi, min ahli sa'adat. Insya Allah, hadis surga, yang pada begini. Ya, min ahli sa'adat. Kemudian yang ketiga, kalau hidungnya, lubang hidungnya, melebar, atau bahasa kitanya, mengar, melebar, itu min ahli sa'adat. Insya Allah, min ahli sa'adat. Masya Allah, luar biasa. Maka dalam kitab yang lain, nih, seseorang, yang apabila ada, tiga tanda, pada saat kematiannya, orang yang diselamatkan, oleh Allah, dan tidak termasuk, di khabung, di kelompokurnya, yang pertama, adalah anak kecil. Yang apabila anak kecil, menikahnya, Insya Allah, selamat. Namanya anak kecil, lu punya dosa. Yang kedua, orang yang mati, man mata, Laylatal Jumat, orang yang mati, pada malam Jumat, atau hari Jumat, meninggal dunia. Maka, itu orang yang pasti, menaklis sa'adat, bahagia, dan tidak akan dihisap, oleh Allah Ta'ala, di dalam kuburnya. Ini yang dialami, oleh Almarhum, saya dapat khabar, persis setengah, enamnya. Buah Narya, tuh, Buah Narmel pun, dengan setengah enam, Almarhum meninggal dunia, setengah enam, hari Kamis. Karena, kalau perpindahan hari itu, setelah sholat asar, udah beda harinya. Itu hari Kamis, setengah enam, sudah malam Jumat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian, orang yang akan diselamatkan, apabila, yang setiap malam, sebelum dia tidur, membacakan, tabarok, setelah baca tabarok, baru dia tertidur, setiap malam, rutin dia baca tabarok. Dan pada saat itu, walaupun meninggal dunia, ini orang yang akan mendapatkan, kebahagiaan, dari Allah Ta'ala. Dan dalam kumurnya, yakin dia akan pernah, diisau. Ini, yang bisa kita lakukan, yang paling tidak, tiap malam kita baca, tabarok. Kalau minta, malam Jumat, belum tentu. Minta mati hari Jumat, belum tentu. Paling tidak, kita upayakan, baca surat, tabarok.